PSIS Semarang semakin serius dalam mempersiapkan timnya untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 2023-2024. Klub berjuluk Mahesa Jenar itu dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan Moussa Konate, striker asal Senegal yang pernah bermain di Serie A Italia bersama Genoa. Moussa Konate saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Dinamo Batumi, klub asal Georgia. berakhir pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Menurut sumber terpercaya, manajemen PSIS Semarang sudah melakukan kontak dengan agen Moussa Konate dan menawarkan kontrak berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan. Moussa Konate bukanlah nama asing di dunia sepak bola. Pemain berusia 30 tahun itu memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, termasuk bermain di Liga Champions dan Liga Eropa. Ia juga pernah membela timnas Senegal di Piala Dunia 2018 dan Piala Afrika 2019. Di timnas Senegal, Moussa Konate menjadi partner Sadio Mane, bintang Liverpool yang kini membela Al Nasser bersama Cristiano Ronaldo. Moussa pemain asingnya Sebagai mana aturan di Liga 1, setiap klub hanya bisa membawa 6 pemain asing. Saat ini Mahesa Jenar telah memiliki Carlos Fortes, Fintinho, Taisei Marukawa, Boubakari Diara, Gali Freitas dan Lukas Gama. Pemain yang mungkin dilepas adalah Fintinho, yang selama ini lebih sering berada di bangku cadangan lantaran cedera. Moussa Konate bisa bermain berdampingan dengan Carlos Fortes, yang menjadi andalan PSIS Semarang dengan mencetak 7 gol dalam 11 pertandingan. Beberapa waktu lalu, bos PSIS Semarang memang sedang mencari penyerang baru yang akan diduetkan dengan Fortes. Awalnya PSIS Semarang melirik Ramadan Sananta dari Persis Solo dan Hoki Caraka dari PSS Sleman. Namun jika tak bisa mendapatkan Sananta dan Caraka, PSIS Semarang bisa mencoba Moussa Konate. Namun PSIS Semarang tidak sendirian dalam perburuan Moussa Konate. Dua klub besar Indonesia, yaitu Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya, juga disebut-sebut tertarik untuk mendatangkan pemain yang memiliki postur 1,83 meter itu. Terima kasih telah menonton!